Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey ya friends, welcome back to my biology vlog In my first biology vlog atau di video kemarin Aku udah ajak kalian buat hunting kingdom funghi Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian buat explore kingdom plantai atau tumbuhan Tapi sebelum kita berangkat, aku mau kasih tau dulu nih Kalau kingdom plantai dibagi menjadi 3 divisi 1. Briopita atau tumbuhan lumut 2. Pteridopita atau tumbuhan paku 3. Spermatopita atau tumbuhan berbiji Briopita atau tumbuhan lumut adalah tumbuhan non-vaskular Yang tidak memiliki jaringan vaskular atau silem dan flow Namun memiliki jaringan kesederhana khusus transport air Jaringan non-vaskular juga tidak memiliki organ akar, petang, dan daun sejati Namun memiliki daun sederhana tanpa kutikula dan stomata Sementara pteridopita dan spermatopita adalah tumbuhan vaskular yang memiliki jaringan vaskular atau silem dan flow Tubuhan vaskular juga memiliki organ akar, batang, dan daun sejati Walaupun sama-sama tumbuhan vaskular, pteridopita dan spermatopita memiliki alat berkembang biakan yang berbeda Mau tahu apa itu? Keep watching my video ya friend Karena aku bakal kasih lihat satu contoh pteridopita, satu contoh pteridopita, dan satu contoh spermatopita Karena hari ini masih musim hujan Maka, priopita atau tumbuhan lumut sedang pada masa kejayaan atau sedang berkembang biak For your information, habitat priopita atau tumbuhan lumut adalah tempat yang lembab dan besah Terima kasih telah menonton! Hmm, tahukah kamu mengapa tumbuhan lumut berkembang biak pada musim hujan? Karena air membantu spermatozoid untuk berenang ke sel telur Hal ini juga menjadi alasan mengapa habitat tumbuhan lumut adalah di tempat yang basah dan lembab Oke, sekarang aku mau berangkat buat cari tumbuhan berkembang biak yang ada di belakang rumahku Yuk! Di belakang rumahku juga ada pohon jati love friend atau tektona granice Sebelum membahas pohon jati, aku mau bahas tumbuhan berbiji dulu nih So, tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua divisi Yaitu, cimnospermai atau tumbuhan berbiji terbuka Dan angiaspermai atau tumbuhan berbiji tertutup Angiaspermai sendiri dibagi lagi menjadi dua divisi Yaitu, dikotil dan monokotil Pohon jati adalah tumbuhan dikotil karena akar dan batangnya berkambium Akarnya tunggang, bijinya berkeping dua, dan kelopak bunganya berjumlah dua, empat, lima, atau kelipatannya Adiantum atau tanaman suplir adalah paku sejati yang hidup di tepi sungai, tepi selokan, maupun pematang Suplir masuk dalam divisi paku sejati atau peteropita Karena kormus antara akar, batang, dan daunnya dapat dibedakan Berbeda dengan brium yang setiap organnya terlihat sama seperti daun Itulah mengapa brium masuk ke dalam divisi lumut daun atau muski Back to the topic, suplir merupakan paku humus pora yang memproduksi hanya satu jenis pora Antara jentan atau betina Spora suplir berupa pintik-pintik hitaman di permukaan daun bagian bawah Nah, ini dia nih Perbedaan antara peteridopita dan spermatopita Alat berkembang biakan peteridopita atau tumbuhan paku adalah spora Sementara, alat berkembang biakan spermatopita atau tumbuhan berbiji adalah biji Namun, pohon jati juga dapat berkembang biak secara vegetatif loh Yaitu setek dan opulasi Back to the topic, suplir memiliki peran menguntungkan di bidang ekonomi Sebagai tanaman hies dan teradium Bisa nih buat tukang SPKW kalian So, sekian yang dapat aku sampaikan Semoga dengan menonton vlog ini Teman-teman dapat mengetahui struktur Dan alat berkembang biakan biopita, peteridopita, dan spermatopita Don't forget to subscribe channel kegiatan siswa Dan tonton my first biology vlog I will recommend it So, bye